Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Kartika Podcast TNI Angkatan Darat Kali ini bersama saya Sertu Kuat Imo Di Kartika Podcast TNI Angkatan Darat Dan kali ini kita akan membahas fungsi Militer umum yang mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat Yaitu Direkturan Ajudan General TNI Angkatan Darat Dan telah bersama saya Narasumber kita Dira Ajenad Selamat datang Jindir Terima kasih Brikjen TNI Faisal Ahmadi Ijin Direktur bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Imo Siap Sebelumnya Direktur pernah membahas tentang Werfing dan rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat Tentunya gratis ya Direktur Jadi ingat ya teman-teman Bahwa masuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat itu gratis Ijin Direktur mengawali perbincangan ini Direktur Mungkin bisa diceritakan Sejarah dari Direkturat Ajudan General TNI Angkatan Darat ini Seperti apa Ajin? Terima kasih Mbak Imo Jadi saya selaku Direktur Ajudan General Angkatan Darat Sedikit akan menyampaikan tentang Sejarah Ajudan General Jadi pada periode kemerdekaan Itu nama Ajudan General itu belum dikenal oleh Masyarakat Kemudian pada saat Pemulihan Kedaulatan Republik Indonesia Nah itu baru ada Dicetuskan Tentang organisasi Angkatan Darat Dan tindak lanjut dari itu Maka Menteri Pertahanan pada waktu itu Mengeluarkan surat keputusan Yaitu surat keputusan nomor 126 Sekitar Tober 1949 Itu dibentuk Staf A Staf A ini Pekerjaannya adalah Mengurusi masalah administrasi Personil prajurit Administrasi personil sipil Pembeliharaan moral Kemudian pemakaman prajurit Serta Kesejahteraan Urusan sosial tentara Dari Staf A itu Maka Kepala Staf Angkatan Darat Juga Menindaklanjuti Dengan ketetapan Nomor 300 Tahun 1950 Tanggal 28 Oktober 1950 Yang menetapkan bahwa Jenjang kepangkatan Dan juga pemberian NRP NRP itu nomor register pusat Jadi banyak yang gak tau juga itu NRP itu apa ya Mbak Imo Nah kemudian Bertitik tolak dari itulah Karena pekerjaan Yang dikerjakan Di dalam Staf A ini Kemudian ditetapkan Dengan ketetapan Kasat Nomor 300 Tentang pemberian NRP itu Pada tanggal 28 Oktober Maka Tanggal 28 Oktober 1950 Itu ditetapkan Menjadi Hari Ajudan Jenderal TNI Angkatan Darat Kemudian Perkembangan Ajudan Jenderal Dari masa ke masa Sejak tahun 1950 itu Sudah beberapa kali Mengalami Likuidasi Periode Tahun 50 Sampai dengan 54 Itu adalah Pusat Ajudan Jenderal Kemudian Tahun 51 Sampai dengan 59 Itu Dilikwidasi lagi Menjadi Bahwa Ajudan Jenderal Itu di bawah Kobang Diklat Pada saat itu Kemudian ada juga Induk Administrasi Angkatan Darat Nah Setelah itu Dilikwidasi lagi Menjadi Jawatan Administrasi Personil Angkatan Darat Jan Min Persat Nah Kemudian Setelah itu Pada Tahun 1978 Sampai dengan 85 Dari Jan Min Persat Tadi Menjadi Inminat Sejak tahun 1985 Itu Dia menjadi Direktorat Ajudan Jenderal Angkatan Darat Sampai dengan Sekarang Tentunya Melalui Proses yang Sangat Panjang Sejarah yang Penting Betul Itu Sejarah Ajudan Jenderal Yang saya tahu Ijin Direktur Bahwa Dit Ajenat Ini merupakan Badan Pelaksana Pusat Di tingkat Mabesat Yang berkedudukan Langsung Di bawah Kasat Ijin Direktur Mungkin Bisa Disampaikan dir Tugas pokok Dari Dit Ajenat Ini Sendiri Terima kasih Jadi Direkturat Ajudan Jenderal Itu Mempunyai Tugas pokok Menyelenggarakan Pembinaan Kecabangan Kemudian Menyelenggarakan Pembinaan Administrasi Personil Pembinaan Administrasi Umum Dan Kesejahteraan Moril Itu Dituangkan Sehingga Menjadi Fungsi Ajudan Jenderal Yang Meliputi Penyelenggarakan Administrasi Personil Penyelenggarakan Administrasi Umum Dan Penyelenggarakan Kesejahteraan Moril Apa Yang diselenggarakan Dalam Administrasi Personil Itu Mulai Dari Penyediaan Kalau Di dalam Siklus BINPERS Itu Dia Dari Penyediaan Penyediaan Kemudian Pendidikan Penggunaan Perawatan Dan Pemisahan Itu Semuanya Ada Di dalam Pembinaan Administrasi Personil Yang dikerjakan Oleh Korp Ajudan Jenderal Kemudian Untuk Administrasi Umum Itu Menyangkut Masalah Tulisan Dinas Pos Militer Dan Arsip Jadi Arsip Yang Mbak Imo Mungkin Sejak Masuk Jadi Prajurit Sampai Nanti 30 Tahun Kedepan Sampai Dengan Pensiun Itu Semua Arsip Surat Perintah Pindah Kenaikan Pangkat Tambah Gelar Itu Ada Semua Di Didajenat Dan Yang Terakhir Kalau Di bidang Kesejahteraan Moril Ini Masalah Pelayanan Personil Seperti Pemberian Tanda Kehormatan Negara Kemudian Di bidang Musik Militer Musik Hiburan Nah Itu Di tiap-tiap Kodam Kan Itu Ada Satsik Mil Termasuk Nanti Mungkin Kita Jelaskan Di belakang Masalah Orkestra Dalam Penyelenggaraan Tugas pokok Tersebut Ijindir Mungkin Ada yang Ingin Disampaikan Kepada Prajurit TNI Jadi Untuk Penyelenggaraan Fungsi Administrasi Personil Ini Yang Makin Banyak Aturan Kadang-kadang Prajurit Dan PNS Ini Makin Bingung Pada Kesempatan Yang Baik Ini Sedikit Saya Menyampaikan Untuk Di bidang Administrasi Personil Itu Kita Punya Data Pokok Prajurit Dan PNS Jadi Data Pokok Pada Awal Pada Pendaftaran Mulai Dari Surat Pendaftaran Akte Kelahiran Ijasa SD SMP SMA Kalau Yang PNS Mungkin Yang Dari Sarjana Itu Ada Semua Di Sana Dan Ada Permohonan Pendaftaran Kemudian Riwayat Hidup Yang Ditulis Tangan Oleh Yang Bersangkutan Sehingga Betul-betul Data Itu Valid Nah Apabila Setelah Menjadi Prajurit Ada Yang Berupaya Dengan Alasan Bahwa Ijazahnya Hilang Akte Kelahirannya Hilang Nah Itu Di tempat Kita Di Ajenat Masih Tetap Ada Sehingga Itu Arsipnya Itu yang Bisa Kita Pertanggungjawabkan Kemudian Untuk Tanda Kehormatan Negara Seperti Ini Tanda Kehormatan Negara Seperti Ini Ini Resmi Dari Presiden Nah Itu Juga Diusulkan Secara Berjenjang Tetapi Untuk Kesetiaan 8 tahun 16 24 Dan 32 Tahun Itu secara Otomatis Tetapi Otomatis Bukan Berarti Dia Pada Tahunnya Dia keluar Sendiri Tidak Karena Apa Kita Mengusulkan Sesuai Dengan Masa Dinasnya Kita Kelola Nanti 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 Ada Verifikasi Verifikasi Kesatuannya Ke Staff Intelligent Angkatan Darat Apabila Yang bersangkutan Mempunyai catatan Personil Tentunya Tidak Bisa Dia Denggap Tidak Setia Karena Dia Melakukan Pelanggaran Ada Juga Aturan Yang Terbaru Sesuai Dengan Surat Edaran Dari Sekretaris Militer Bahwa Untuk Tanda Kehormatan Negara Kesetiaan Ini kan Ada yang Dia Sudah 8 tahun Tapi Belum Keluar Karena Tidak Diusulkan Atau Terjadi Sesuatu Hal Kemudian 18 Tahun Juga Belum Keluar Dia Mengusulkan Dia 24 Tahun Nah Nanti Apabila Ada Tiga Usul Untuk Kesetiaan Ini Sesuai Dengan Surat Edaran Dari Sik Mel Pres Itu Bahwa Yang Akan Ditindak Lajuti Adalah Yang Terakhir Misalnya 8 16 24 Maka Yang 24 Saja Yang Akan Ditindak Lanjuti Tetapi Yang 8 Dan 16 Tahun Itu Dia Dianggap Sudah Dapat Itu Kemudian Untuk Yang Bintang Juga Seperti Bintang Telah Dan Bintang Olahraga Itu Harus Melampirkan Urayan Sesuai Dengan Apa Yang Dilakukan Sehingga Dia berhak Untuk Mendapatkan Tanda Kesetiaan Tersebut Selanjutnya Kalau Untuk Di Bidang Karir Misalnya Kepangkatan Karena Yang Ada Di Tempat Saya Itu Kepangkatan Bintaratam Tama Yang Menjadi Kewenangan Kasat Nah Itu Dilimpahkan Ke Ditajenat Tapi Kalau Untuk Yang Perwira Itu Tetap Ada Di Staf Personel Angkatan Darat Dan Juga Termasuk Yang Pindah Satuan Antarkotama Nah Misalnya Mbak Bimo Dari Dispenat Pengen Pindah Ke Jawa Timur Nah Itu Tentu Harus Ada Prosedur Yang Harus Dilewati Nah Prosedur Itu Memerlukan Waktu Sehingga Harus Bersabar Dulu Juga Sudah Dikeluarkan Satu Skep Itu Sampai 300-400 Orang Nah Ini Juga Saya Sudah Laporkan Kepada Pimpinan Bahwa Dipotong Tidak Perlu Sampai 300-400 Tapi 200 Orang Sudah Kita Proses Sehingga Dia Tidak Terlalu Lama Menunggu Itu Yang Perlu Dipahami Oleh Seluruh Prajurit Khususnya Pejabat Personel Yang Ada Di Kotama Dan Balak Pus Berarti Yang Mengusulkan Ini Harus Pimpinan Disatuan Masing-masing Yang Mengusulkan Tanda Kehormatan 8 Tahun 12 Tahun 24 Tahun Siap Direktur Kalau Tanda Kehormatan Direktur Ini Apa Saja Ini Kalau Ada 8 16 24 Dan 32 32 Tahun Itu Kesetiaan Kemudian Saya juga Sudah mendapat Bintang Kartika Eka Vaksina Rarya Kemudian Saya pernah Tugas di Timur-Timur Sehingga Dapat Tanda Jasa Seroja Saya Juga Pernah Di Lembaga Pendidikan Dapat Tanda Jasa Dwi Jasista Kemudian Ada Lagi Ini Satu Lagi Yang Sudah Melaksanakan Dinas Selama 30 Tahun Dia Akan Mendapatkan Tanda Jasa Dharma Bantala Itu Namanya Untuk Yang Kartika Eka Vaksina Rarya Ini Yang Berhak Apabila Dia Sudah Mendapatkan Kesetiaan 24 Tahun Tetapi Dia Tidak Pernah Cacat Tidak Pernah Melakukan Pelanggaran Itu Baru Dapat Bintang Kartika Vaksina Rarya Tapi Kalau Dia Pernah Melakukan Pelanggaran Itu Tidak Tidak Akan Diberikan Itu Karena Selektif Sekali Tapi Apabila Prajurit TNI Angkatan Darat Ini Mengalami Kendala Atau Hal Menonjol Seperti Direktur Sampaikan Tadi Keterlambatan Seperti Itu Apa Yang Harus Dilakukan Pertama Dari Prajurit Tersebut Tidak Nah Ini Kadang 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 Prajurit Kita Ini Kan Apa Istilah Itu Malu Bertanya Sesat Di Jalan Hanya Diam Diam Seharusnya Dia Juga Harus Proaktif Tidak Usah Takut Tidak Usah Ragu Ragu Kalau Memang Itu Hak Bagi Prajurit Silahkan Tanya Kepada Pejabat Personel Bahkan Saya Menyarankan Atau Menghimbau Yang Ada Kaitannya Dengan Masalah Administrasi Prajurit Ataupun PNS Silahkan Tanya Ke Direkturat Ajudan Jenderal Atau Ke Ajendam Ajendam Itu Nanti Minta Penjelasan Di sana Kita Dengan Senang Hati Akan Menjelaskan Karena Itu Hak Bagi Prajurit Dia Harus Bisa Menerima Penjelasan Yang Baik Karena Kalau Memang Itu Haknya Dia Pun Berhak Untuk Mendapatkan Itu Dita Ajendat Ini Juga Memiliki Kartika Simponi Orkestra Bagaimana Terbentuknya Kartika Simponi Orkestra Orkestra Dita Ajendat Ini Sebenarnya Sejak Tahun 65 Pada Saat Jenderal Purnal Amat Yani Menjadi Panglima Angkatan Bersenjata Itu Beliau Sudah Berkeinginan Bahwa Angkatan Darat Itu Untuk Memiliki Orkestra Karena Pada saat Beliau Kunjungan Ke Eropa Keluar Negeri Itu Dia Disambut Oleh Orkestra Dari Angkatan Bersenjata Negara Sahabat Tersebut Nah Sehingga Ditindaklanjutilah Itu Dan Kita Buat Orkestra Tetapi Karena Waktu itu Mungkin Personelnya Yang punya Kualitas Untuk Bisa Memainkan Alat Sangat Terbatas Sehingga Belum Bisa Seperti Yang Sekarang Pada Tahun 1998 Kita Mendatangkan Atau Merekrut Pak Idris Sardi Bahkan Kita Atau Angkatan Darat Memberi Pangkat Tituler Letnan Kepada Beliau Waktu itu Dengan Dibantu Pak Idris Sardi Ini Maka Orkestra Angkatan Darat Berkembang Dengan Baik Dan Puncaknya Pada Tahun 2014 Orkestra Angkatan Darat Menjadi Juara Satu Di Tingkat Umum Tingkat Umum Kemudian Perkembangan Dari Orkestra Ini Sendiri Itu Puncaknya Pada Tahun 2016 2016 Pada Saat Panglima TNI General TNI Gatot Nurmantio Itu Kita Didukung Penuh Perlengkapan Yang Masih Belum Ada Itu Dilengkapi Bahkan Kendaraan Kita Didukung Untuk Pergerakan Orkestra Kan DIT AJA Ada di Bandung Kalau Misalnya Mau ke Jakarta Tentunya Menggunakan Kendaraan Itu Semuanya Didukung Bahkan Termasuk Sound System Pun Kita Didukung Yang 40.000 Watt Nah Prestasi Dari Itu Pada Tahun 2015 Kita Tampil Pada Saat Konferensi Asia Afrika Di Bandung Itu Tamu-tamu Negara Sangat Banyak Dan Kita Mendapat Apriasi Yang Sangat Bagus Kemudian Pembukaan Turnamen Sepak Bola Piala Presiden Di Stadion Maguo Harjo Sleman Kemudian Tampil Di Pinal Perlombaan Sepak Bola Piala General Sudirman Di Gelora Bung Karno Pada Tahun 2016 Setiap Ada Tamu Negara Kita Kita Selalu Tampil Dan Puncaknya Pada Desember 2022 Yang Lalu Kartika Orkestra Kartika Orkestra Angkatan Darat Itu Sebagai Perwakilan TNI Untuk Festival World Military Dari Culture Di Korea Selatan Ini Sangat Membanggakan Dan Kartika Orkestra Itu Nama Yang Diberikan Oleh Panglima TNI Pada saat itu Bapak General TNI Gatot Nurmantio Itu Prestasi Masalah Orkestra Ini Juga Merupakan Suatu Kehormatan Juga Direktur Bisa Terjun Di Berbagai Ranah Ijin Direktur Untuk Personel Kartika Simponi Orkestra Sendiri Apakah Memang Dari Awal Sudah Memiliki Kemampuan Tersebut Atau Di Ajen Ini Di Bentuknya Untuk Personel Jadi Kita Merekrut Yang Lalu Sudah Saya Jelaskan Di Dalam Pelaksanaan Rekrutmen Atau Penerimaan Prajurit Itu Ada Bintara Keahlian Jadi Kita Mengambil Bintara Bintara Yang Pinter Main Musik Ini Diambil Dari Sekolah Seni Musik Yang Bisa Bisa Main Seksopo Bisa Mainkan Drum Bisa Mainkan Gitar Tapi Yang Kebanyakan Alat Tiup Karena Di Orkestra Lebih Banyak Alat Tiup Kemudian Untuk Tingkat Perwiranya Sendiri Kita Minta Alokasi Dari Angkatan Darat Mengajukan Permohonan Alokasi Personel Kepegema Beste NI Sarjana Musik Sarjana Musik Ini Dia Bisa Mengaransmen Lagu Dan Juga Dia Memainkan Alat Alat Musik Jadi Personel Yang Memainkan Itu Disamping Dia Yang Memang Sebelum Menjadi Prajurit Punya Keahlian Di Bidang Musik Dan Juga Yang Sudah Menjadi Prajurit Karena Di Pusdik Ajen Ini Kan Ada Pelajaran Musik Militer Itu Kelihatan Dari Bakat Dan Minat Dari Prajurit Tersebut Dia Akan Kemana Nah Ternyata Setelah Kita Didik Kita Latih Dia Bisa Memainkan Itu Alhamdulillah Sekarang Ini Sudah 100% Dari Personel Orkestra Itu Ada 43 Orang Itu Semuanya Prajurit Semuanya Prajurit Dan Kita Sudah Mendapat Apresiasi Terakhir Pada Saat Kepala Staf Gabungan Amerika Yang Kemarin Berkunjung Ke Cilangkap Nah Beliau Mengatakan Bahwa Saya Hormat Kepada Anda Karena Saya Tahu Anda Bukan Profesional Di Bidang Musik Tetapi Anda Adalah Prajurit Yang Bisa Memainkan Alat Musik Ada Pesan Pesan Yang Perlu Disampaikan Kepada Prajurit Khususnya Prajurit Ajan Ijen Direktur Oke Kebetulan Saya Sebagai Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat Saya Berpesan Kepada Khususnya Prajurit Ajudan Jenderal Yang Tersebar Di Seluruh Instansi TNI Saya Saya Memberikan Slogan Bahwa Ajudan Jenderal Siap Siap Itu Saya Terjemahkan Dalam S S S Smart Smart Itu Cerdas Dan Bijak Jadi Kalau Jadi Prajurit Ajudan Jenderal Harus Cerdas Harus Bijak Karena Banyak Berhubungan Dengan Masyarakat Contoh Misalnya Dalam Pendaptaran Seorang Calon Dia Ketinggalan KTP Asli Orang Tuanya Tetapi Dilihat Dulu Kalau Misalnya Di Jakarta Atau Di Bandung Saya Umpamakan Dia Tinggalnya Di Cimahi Mungkin Bisa Dia Suruh Kembali Ambil KTP Tapi Kalau Tinggalnya Di Pangganaran Itu Sangat Jauh Itu Harus Diberikan Kebijaksanaan Dia Ikut Seleksi Dulu Besok Kalau Datang Lagi Bawa Itu KTP Kemudian I Integritas Saya Mau Bahwa Prajurit Ajudan Jenderal Atau PNS Yang Bekerja Di lingkungan Ajudan Jenderal Memiliki Integritas Jangan Gampang Dipengaruhi Apalagi Ini juga Banyak Berkaitan Dengan Masyarakat Masalah Werping Masalah Pengurusan Pensiun Dan Lain Sebagainya Kemudian A Adaptive Harus Bisa Beradaptasi Dan Yang Terakhir Dia Harus Profesional Profesional Itu Setelah Saya Jabarkan Jadi Bukan Hanya Dia Mampu Melaksanakan Tugas Yang Diberikan Tetapi Seorang Profesional Itu Adalah Dia Bisa Memberikan Reward And Punishment Kepada Anggotanya Kalau Memang Dia Salah Beri Hukuman Kalau Memang Dia Bagus Punya Prestasi Beri Dia Penghargaan Itu Yang Saya Himbau Dan Pesan Saya Kepada Prajurit Ajudian Jendral Terima Kasih Banyak Direktur Atas Penjelasannya Jendirektur Sahabat Kartika Podcast Demikian Perbincangan Kita Kali Ini Semoga Dapat Bermanfaat Untuk Kita Semua TNI Angkatan Darat Di Hati Rakyat Terima 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 Terima